Intro Wisata petik buah di lahan kebun kelompok tani flora dan fauna mandiri Tarakan berlokasi di RT 20 Kelurahan Juwata Permai Tarakan, Kelimantan Utara mulai Jumat 10 Februari, meresmi dibuka. Pengunjung datang silih berganti ke lokasi wisata petik buah sejak pagi dan berlanjut sore hari. Salah seorang pengunjung beramadiah warga Kelurahan Juwata Permai Tarakan mengakui sengaja ke lokasi untuk memetik langsung buah yang tersedia dari pohon dan bisa memilihnya sendiri. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kautara. Ada Andi Pausiah yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Andi. Ya baik rekan Firda, selamat siang Tribunaris bersama saya melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, wisata petik buah di lahan kebun kelompok tani flora dan fauna mandiri Tarakan yang berlokasi di RT 20 Kelurahan Juwata Permai mulai Jumat tanggal 10 Februari 2023 kemarin, resmi dibuka untuk kalangan atau masyarakat umum. Dan saat dibuka sejak pagi sampai sore, pengunjung tampak membelodah, meramaikan dan memadati lokasi wisata tersebut. Ada pun pengunjungnya berasal dari berbagai kalangan, mengulai dari masyarakat umum, kemudian dari berbagai instansi, dan juga dari sekolah serta dari lingkup mahasiswa. Ada pun salah seorang pengunjung saya mengawancarai, Ibu Dia, warga Juwata Permai, mengakui sengaja datang ke lokasi wisata, karena ingin membeli berbagai buah yang bisa dipetik langsung di lokasi, seperti ada labu kabocha atau yang biasa dikenal labu jepang, kemudian ada melon, ada bawang merah, dan juga ada cabai lokal asli diproduksi dari para petani di kelompok flora dan fauna di Juwata Permai tersebut. Alasannya datang ke lokasi karena memang ketika memetik sendiri, rasanya terpuaskan berbeda dengan ketika membeli di pasaran. Ia juga mengajak keluarganya untuk berwisata, sekaligus wisata keluarga dan bersama tetangganya di lokasi tersebut. Ada pun untuk harganya yang didapatkan bervariasi, misalnya untuk labu kabocha dihargai Rp15.000 per kilogram, melon semua rata dihargai Rp20.000 per kilogram, kemudian cabai lokal sekitar Rp25.000, cabai lokal Rp40.000 per kilogram. Dan memang harganya dibanding dengan di pasaran kurang lebih sama, namun yang membuat atau yang poin plus di lokasi ini, karena kita bisa memetik atau memilih langsung dan memetik langsung di lokasi. Saya juga mau wawancarai Bapak Darmawan, Ketua Kelompok Tani Flora dan Pauna Mandiri Kota Tarakan. Dan dikatakan Bapak Darmawan, memang semenjak dibuka, sejak pagi sudah dipadati oleh pengunjung, dan yang paling dominasi dicari adalah labu Jepang atau labu kabocha, dan memang stoknya sendiri untuk proses panen di periode ini cukup terbatas. Dan ada pun untuk keunggulan labu kabocha sendiri, untuk komoditi ini bisa dibuat berbagai macam olahan, mulai dari dibuat jus, kemudian puding, kemudian cake, stick, dan berbagai macam olahan yang menggunakan bahan baku dari labu kabocha. Dan untuk peminatnya kembali, ia mengatakan bahwa memang peminatnya cukup banyak, karena memang ditarakan baru di kelompok flora dan fauna di tempatnya yang menanam, mencoba menanam labu kabocha dan berhasil, dan sudah berapa kali dilakukan panen. Ia juga mengatakan ia tidak memberikan kesempatan kepada para yang tengkulak atau orang yang ingin memborong dalam jumlah banyak, karena memang ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin datang membeli sendiri, membeli dan tidak dalam jumlah banyak, dan hanya untuk kebutuhan keluarga, dan tidak dalam membeli atau memborong dalam jumlah besar. Dan karena jika ia membiarkan para pemborong dalam jumlah besar, pasti akan dijual kembali di luar dengan harga yang berbeda, dan bisa mematikan pasaran. Ia juga memang sudah sejak awal berkomitmen bahwa untuk lokasi wisata kebun dari kelompok flora dan fauna mandiri ini, memang komitmen sejak awal adalah untuk edukasi. Dan memang sudah banyak masyarakat, kemudian dari dinas pendidikan, dari sekolah TK yang datang, membawa anak-anak mereka untuk belajar bagaimana mengenal pertanian, kemudian juga bahkan dari mahasiswa dan mahasiswa UGM juga datang ke lokasi untuk sekedar melakukan riset atau penelitian di lokasi tersebut. Dan ia juga dalam hal ini tidak menganggap bahwa dirinya sebagai orang yang paling banyak memiliki ilmu, namun ini menjadi kesempatan untuk bisa sama-sama saling sharing tentang dunia pertanian perkebunan. Demikian rekan-rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Andi Pausia dari Tribun Kaltar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribunan, saya akan kami tampilkan wawancara dari Darmawan, Ketua Kelompok Tani Flora dan Fauna Mandiri Tarakan, dan juga dia, seorang warga Tarakan. Berikut liputan yang tekan. Saya rasa untuk Kapuca, Kapuca ini adalah komoditi yang untuk di Kaltara mungkin baru ditarakan saja yang tanam. Strategi kami untuk Kapuca ini adalah dia sebagai komoditi untuk mengundang, mengundang itu pengunjung agar mau tertarik datang ke sini. Tapi keunggulan sendiri Kapuca adalah dia satu komoditi yang bisa dibuat olahan bermacam olahan, jus juga bisa, buat kuding bisa, buat kek juga bisa, skit juga bisa. Jadi berbagai macam olahan bisa, bahan bakunya dari Kapuca. Rasanya khas, untuk dibuat jus juga lumayan. Kemudian kalau dia diolah, dia lembut, sama kulit-kulitnya nggak dibuang. Rasanya pengen beli, maksudnya pengen beli buah di sini kan metik sendiri, rasanya kan lebih beda daripada yang biasa dijual di luaran, karena kan lebih segar, manis, baru fresh. Ini rencana mau beli buah apa aja nih? Tadi sudah beli semua sih, labu, melon, melon yang ada kan yang warna kuning tuh, ada yang warna hijau, ada yang warna oranye dalamnya, hijau luarnya, beli lombok, ada juga bawang, macam-macam sih di sini. Harganya berapa mbak variasi tadi? Variasi kalau labu harganya 15, kalau melon rata-rata semuanya 20, kalau lomboknya 1 kilonya 25, bawangnya tanaman lokal sini juga sendiri 40 ribu sekilonya. Itu sama nggak dengan harga pasaran atau kualitasnya seperti apa? Kalau masalah harga sih, kayaknya kurang lebih aja sama harga pasaran. Cuma kan bedanya tuh karena di sini kan lebih fresh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!